Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengingatkan para pengelola sekolah untuk menaati Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 yakni tentang pengelolaan dan juga penyelenggaraan pendidikan yang mencakup larangan sekolah berjualan seragam atau bahan untuk seragam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yakni Ferinando Ratbonai menekankan kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan jual beli seragam sekolah baik di tingkat SD maupun SMP. Pihaknya akan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, menepis isu penarikan uang daftar ulang dan baju seragam. Feri juga mengatakan bahwa sekolah memberikan belangko pada calon siswa yang berisi daftar pribadi untuk di input oleh Dapodik dan satu belangko kesediaan orang tua untuk membeli seragam khas sekolah seperti batik dan juga seragam olahraga. Kalau seragam itu kan bukan sesuatu yang wajib. Artinya itu dari masing-masing siswa sendiri. Masalah pengadaannya mereka mau lewat mana itu terserah. Tidak ada kewajiban bahwa harus beli di sini, harus beli di sini. Tidak ada dari Dinas, tidak ada arahan untuk itu. Karena memang yang namanya seragam itu masing-masing kebutuhannya yang bersangkutan. Kalau ada sekolah apa yang mau ngakomoder kemudian dengan biaya tinggi? Kalau sekolah pun sesuai aturan itu dilarang. Dilarang ya? Kalau kooperasi boleh? Kalau kooperasi boleh. Menepis isu yang bergulir terkait dengan praktik jual beli seragam sekolah. Oleh salah satu oknum guru, alumni SMP Negeri 4 Cepiring Kendal menyumbangkan baju seragam untuk adik kelasnya. Kepala SMP Negeri 4 Cepiring Sutrisno menegaskan bahwa pihak sekolah tidak menjual baju seragam sekolah. Bahkan isu siswa yang tidak mengumpulkan daftar ulang dan baju seragam tidak diterima oleh sekolah juga tidak benar. Lebih lanjut, sekolah tidak mewajibkan siswa untuk membeli seragam di sekolah. Kecuali seragam identitas sekolah yang dijual di kooperasi siswa, sehingga guru dilarang untuk menjual seragam sekolah kepada para siswa. Tidak ada mas. Jadi yang pertama, seragam itu kan ditangani oleh kooperasi. Dan kooperasi juga nampaknya tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan sama sekali. Dan kemarin saya lihat data itu juga ada yang pesan, full. Jadi kita mulai dari pemesanan ya, pesan full semuanya maksudnya dari pakat itu ada osis, kemudian pramuka termasuk batik dan sebagainya. Di kooperasi itu kita menyediakan alat-alat tulis, terus ada seragam juga. Jadi seragam itu disediakan di kooperasi, bukan ikut sekolahan ya Pak ya. Jadi semuanya dikelola di kooperasi, bukan guru atau PO.